Oke kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Besok ya Teman-teman semuanya Alhamdulillah Pada hari ini bisa Diskusi, bisa belajar bareng lagi Secara online ya Bersama pengadaan beragisnya pemerintah Oke Terima kasih juga ke Tim dari Pus Diknas Yang sudah Menyediakan uang Bisa dipakai pada cara ini Baik Sebelum Kita mulai Cara ini membahas Terkait harga Perkiraan Sendiri, mau pakai seridat atau enggak lah Harga perkiraan Dalam kurung sendiri bisa Menggunakan Sendiri atau tidak ya Kenapa Seperti itu Saya ingin sedikit cerita ya Silahkan nanti kita diskusi ya Kalau ada yang mengintrupsi juga silahkan lah Ini kita nyantai aja Bebas aja ya Bebas aja Kita diskusi silahkan Jadi dulu Waktu kami mengikuti Ada program itu dari Aused Dari pendanaan Australia Ada semacam peningkatan kapasitas pengadaan ya Itu narasumbernya itu dari Pendanaan Australia Narasumbernya dari Inggris Kalau nggak salah Pak Rob Thompson ya Kalau tidak salah Dari Keahliannya dari Cips ya Council Supply Chain Management Gitu lah Dari Inggris Nah ketika cerita tentang Harga perkiraan ini Waktu Masuk ke Pembahasan Harga perkiraan Pada Kelas Aused tadi Instrukturnya Ataupun Pak Rob Pak Rob Pak Rob Thompson Kaget ya Ketika Ketika Beliau tahu Bahwasannya di Indonesia HPS itu Dipublish Nah dia kaget Ya saya pun kaget Ketika dia kaget Gitu ya Gitu ya Kaget ya Saya juga kaget Gitu ya Jadi dia kaget-kaget Ketika HPS kok dipublish Katanya Nah jadi kalau Ternyata di best practice Ya Di best practice Yang Pak Rob Lakukan Ataupun di best practice-nya Jadi HPS itu Biasanya Tidak dipublish HPS itu Tidak diumumkan Dan Sepengetahuan saya juga Waktu saya Pertama kali masuk Jadi PMS Ya 2004 2004 Sudah Hampir 20 tahun Ya 2004 Itu kan Masih transisi Dari Kepas 80 Tahun 2023 Masih transisi Atau baru-baru Berlaku Kepas 80 Dan transisi Dari Kepas sebelumnya Kalau nggak salah Kepas 16 Kalau nggak salah Eh bukan 16 Kepas berapa lah Sebelum Kepas 80 Zaman saya Zaman saya Zaman Kepas 80 2003 Nah sebelumnya Ada peraturan juga Terkait pengadaan Nah sebelumnya itu HPS itu Dirahasiakan Baru Kepas 80 lah HPS itu diumumkan Ya makanya Waktu itu masih transisi Dari aturan lama Ke Kepas 80 Yang mana Ya Belum Belum semua Instasi Karena masih transisi Biasanya ketika Aturan keluar baru-keluar Itu ada Sekitar setahunan Kan transisi Itu Di Tempat saya bekerja Di PW itu Masih Ada yang HPSnya itu Dirahasiakan Karena mungkin Masih transisi tadi Seperti itu Kemudian Kepas Kepas 80 2003 Yang baru Itu Kan HPSnya Dipublish Itu seolah-olah Menjadi Suatu Hal yang Berharga Dapal dulu itu Dokumennya itu Dijual Karena Tidak ada Aturan Belum ada LPSE Dokumen itu Dijual Dokumen itu Dijual Lumayan masuk Ke Kaspalitia Bisa beli Martabak Air mancur Dulu Bogor Air mancur Enak Ini biar Tahu juga Sejarahnya Teman-teman Semuanya Siapa tahu Itu kan Jadi Kembali ke Parob Kondisi 2023 Seperti itu 2023 HPS itu Sempat Derehasiakan Dan kembali ke Parob Parob juga Kaget Dan terhadap heran Ketika Waktu itu kan Training itu Tahun berapa Saya lupa 2010 Ya sekitar 2010an Sudah berlaku Kan Kepas 80 Dan HPSnya Dipublish HPS HPS Dipublish Itu Parob kaget Karena Menurut beliau Dari Best Practice HPS itu Sebaiknya Tidak dipublish Kenapa Tidak dipublish Karena Ketika HPS dipublish Pasti Si penyedia Sudah tahu Budgetnya Sudah tahu Budget Sudah mengotongi budget Sudah mengotongi budget Berapa Kita punya anggaran Berapa kekuatan kita Untuk membayar Pakat itu Jadi ya Pagu Ataupun HPS Ya kalau pagu Mungkin bisa diketahui Tapi HPS itu kan Sudah jelas-jelas Kekuatan untuk membayarlah Sudah dialokasikan Sekian HPS Tidak boleh Melibih HPS Nah kemudian Yang kedua Ketika HPSnya diketahui Itu Menurut Mr. Rob tadi Inovasi dari Penyedia itu Akan berkurang Menurut beliau ya Jadi Ketika Ketika Penyedia Ataupun pelaku usaha Itu Mau menawar Dan mereka Belum mengetahui Berapa Anggaran kita Dan mereka Pasti akan Melakukan Sesuai dengan Kemampuan mereka Teknologi mereka Peralatan mereka Sesuai dengan Apa Ya Kapabilitas mereka Sebenarnya kapabilitas Real mereka Ya itu Dengan Mereka tidak Mengetahui Berapa Harga perkiraannya HPSnya Mereka bisa Menawar dengan Sangat murah Ya tapi Menurut mereka Sudah dapat untung Dengan harga yang Ibaratnya Jauh dari HPS Mereka sudah dapat untung Karena memang Ya Mungkin mereka sudah Ya memang Realnya begitu Teknologinya begitu Realnya begitu Memang begitu Adanya Seperti itu Sehingga HPS itu Tidak dipublish Nah Apabila Justru apabila Apa Kemampuan kita Untuk membayar HPS kita Dipublish Mereka kan Pasti akan Menawarkan Ya ibaratnya Yang dekat ke HPS Sesuai dengan budget Ya kan Tidak menawarkan Yang ibaratnya Yang ada inovasi Yang ibaratnya Yang memenuhi kebutuhan Dengan yang kecukupan saja Pokoknya Kalau butuhnya Begini Ya saya kasih yang Sesuai dengan kebutuhan Tidak perlu Tambahan-tambahan lagi Oke Sampai disini Bisa Ini kan ya Bisa Ngalir ceritanya ya Kalau ada diskusi silahkan Ini juga bisa kita Asosiasikan Sebentar Saya pribadi rasakan Atau teman-teman Bisa merasakan Kalau gini lah Kalau misalkan Belanja barang lah ya Belanja barang Misalkan barang elektronik Ataupun Apalah barang elektronik Handphone Apapun lah gitu ya Nah itu kan Ada kasus Si penjual itu kan Menanyakan ke kita Berapa budgetnya Nah gitu kan Berapa budgetnya Pernah nggak ada yang Merasakan gitu Berapa budget Nah ketika Kita menyebutkan budget Maka Si penjual itu Akan menawarkan Barang Yang mereka miliki Yang ibaratnya sesuai budget Bukan sesuai kebutuhan Bukan sesuai kebutuhan Padahal kan pengadaan itu Menyesuaikan dengan kebutuhan Nggak sesuai dengan prinsip pengadaan kan Tujuan ya Tujuan prinsip pengadaan Ada efektif ya Tepat sesuai dengan kebutuhan Ada Di tujuan kan ada Tujuan utama kan ada Value for the money ya Ada apa Dari setiap uang yang dibelanjakan Harus tepat ya Tepat kualitas Tepat Jumlah Tepat waktu Tepat tempatnya Lokasinya Kemudian Penyediaan dan harganya Dan itu Tentunya Ketepatan itu adalah Ketepatan dengan kebutuhan Nah Maka ketika kita mau Membeli barang Membeli produk Misalkan di tempat elektronik tadi Ketika kita nyebutin Budget Bukan menyebutkan kebutuhan ya Memang kita menyebutkan kebutuhan Tapi ketika kita menyebutkan Uang kita Ataupun budget kita berapa Pasti si penjual itu Akan menawarkan Produk Yang kemungkinan besar Yang Melebihi kebutuhan ya Yang bisa melebihi dari kebutuhan Dan mendekati Budget kita gitu kan Tentang kontrak Jenis kontrak Mungkin nanti pada sesi berikutnya Pada sesi berikutnya Pada minggu depan Ini untuk jenis kontrak Ini kita masih diperencara Tapi sebetulnya Terkait Kontrak Sudah ada juga Pada video-video Di Kanal Youtube Silahkan bisa di eksplor Nanti saya publiskan Di Telegram Untuk jenis kontrak Nah gitu ya Ini dulu Penyamaan persepsi Terkait APS Ada pertanyaan dulu Sebelum kita masuk Ke detailnya Sebelum kita masuk Ke detail Terkait ketentuan APS Ada pertanyaan? Tidak ada ya Jadi biar Sama dulu Persepsinya Nah sekarang kita coba Masuk ke Kita masuk ke Ketentuan Yang ada Di dalam Perpres Ketentuan yang ada Perpres dulu ya Di perpres dulu Sebelum nanti kita Ke Modulnya ya Lebih detail Bagaimana Pertanyaan? Oke Ada pertanyaan? Lanjut ya Untuk kontrak Insya Allah Sesi minggu depan ya Untuk kontrak ya Sesi minggu depan Tapi di Video-video sebelumnya Sebetulnya Ada beberapa Pembahasan trade kontrak ya Tapi minggu depan Mudah-mudahan Bisa lebih Pinci ya Oke Nah ini Kita masuk ke Ketentuan-ketentuan Yang sebetulnya ini Adalah Ketentuan di dalam Perpres Dalam Perpres 16 ya Oke Ini HPS Harga perpres sendiri Yaitu perkian harga Barang jasa yang ditetapkan Oleh PPK Jadi yang menetapkan PPK ya Pada tahap Persiapan Nah PPK yang menetapkan Nah tapi Ada ketentuan Di dalam Perpres ya Itu pasal Kita lihat pasalnya ya Kita langsung lihat Pasalnya 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 di Perpres ya Pasal 20 berapa ya 26 Kita lihat pasalnya 26 Nah ini 26 Nah ini kan Nah Memang Perpres HPS yang menetapkan PPK ya Tugas di PPK Namun disini ada HPS dihitung secara Keahlian Nah dan Menggunakan data Yang dapat Dipertanggungjawabkan Nah ini terkait HPS ada di Pasal 29 ya Nah Disini ada Disini ada Dua kata kunci ini ya Ada Dihitung secara Keahlian ya Keahlian Dan Datanya Yang dapat Dipertanggungjawabkan Dan maksudnya Pasarnya harus tepat Jadi Yang apa Mengolah datanya Harus Yang ahli Yang mengerti Dan datanya Harus dari pasar tepat Berarti Pasarnya harus tepat Ya Dan nanti Data yang diperoleh Dari pasar tadi Harus diolah oleh Orang yang mengerti Gitu kurang lebih ya Nah sehingga apa Sehingga ya Sebentar Sehingga Kembali ke Selain Nah sehingga PPK dapat Dibantu oleh Tim Atau tenaga ahli Nah ini Jadi kalau Apa Si PPK nya Bukan ahli Pada Apa Pada Barang jasa yang akan Diadakan Ya Itu Sebaiknya PPK dibantu oleh Yang ahli ya Dibantu oleh Tim Atau tenaga ahli Nah nanti bisa Ya bisa Perseorangan Ya Bisa Apa Bisa Konsultan Ya tergantung Kompleksitas Tergantung Anggaran juga Ya silahkan Kalau di Kontruksi Ada peramen PU Yang khusus mengatur Indeksnya tuh Nilai sekian Berapa Untuk jasa konsultan Untuk pengawasnya Ya ada indeksnya dulu tuh Ada buku biru Yang tebal Untuk bangunan Negara Itu ya Ada indeksnya Seperti itu Nah kalau Yang tidak ada Mengatur Ya kita sesuaikan Saja Ini apakah Dibetukkan Atau enggak Ya seperti itu Ya kalau Anggaran terbatas Strateginya Bisa juga Kita menyediakan Sekedar Mengundang rapat Mengundang rapat Jadi dijadikan Rasumber Jadi dibayar OJ lah Dibayar OJ Dibayar untuk Sekedar rapat Itu ya Rapat Nanti Dalam rapat itu Ya Si tim teknisnya Atau pertanaga ahlinya Itu diminta untuk Membuat HPS-nya Membuat speknya Seperti itu Memberikan masukan terhadap Dokumen persiapan pengadaan Seperti itu Ya Atau ya dari Diperbantukan dari Dinas lain Misalkan seperti itu Ya Nah kalau PPK-nya Tidak mengerti tentang Barang Barang Yang diadakan Nah Ini juga Terkait dengan PPK Ya Seperti yang Hari kemarin Kemarin kan ada Jumiting juga ya Karena saya Salah jadwal Itu perasaan Sudah hari Selasa Kemal Kemarin tuh Sakit Semangat Bagaimana tuh ya Jadi Malah juga Apa Jadi buka Jumiting Nah kemarin Sempat dibahas Bahwasannya Ya kalau Mau Apa User Mau Duduk manis Ya Tidak banyak Berkecipa pengadaan Ya Perkuatlah UKPBJ-nya Perkuatlah Jampung pengadaannya Sehingga Apa Sehingga Hal-hal Terkait Pengadaan Itu Ya semuanya Serahkan Ke procurement officer Ke ahli pengadaannya Nah paling Ketika misalkan Ada Pengadaan Yang bersifat Project Nah ini Pengadaan itu Kan nanti bisa Ada yang rutin Berulang Tiap tahun Sudah bisa Diprediksi Dan bisa juga Ada pengadaan Yang project Project itu Ya sekali Dan biasanya Pengadaan project ini Besar nilainya Misalkan Membangun gedung Atau Mengambung Sistem Yang project Nah biasanya Kalau yang rutin Rutin itu Ya sudah lah Para ahli pengadaan Yang mengatur Agar User itu Tidak direcoki Oleh pengadaan Nah kecuali Kalau Ada pengadaan Yang project Ya besar Nah biasanya Apa Yang menjadi PPK nya itu Bisa dari user itu Yang mengerti teknisnya Jadi nanti Pimpro itu Bisa dari ahli pengadaan Nah atau Bisa dari user Yang memang Mengerti teknis Atau ya PPK nya dari UKPPJ Dari jampung pengadaan Dari pengadaan Dan nanti Dari user nya Ada yang menjadi Tenaga teknis Tenaga ahli Yang membantu PPK Nah sebetulnya Alurnya seperti itu Yang paling ideal Yang paling bagus Seperti itu Jadi Apa Di sini kan PPK Apa yang membuat Apa itu kan Terus ahli kan Nah jadi ketika Tadi ketika UKPPJ nya sudah Bagus Jampungnya sudah Berjalan juga Nah apabila Yang menjadi PPK nya itu Misalkan jampung pengadaan Nah jampung pengadaan Kan memang ahli pengadaan Ya apa Pengadaan memang Apa Segalanya butuh pengadaan Tapi kan ahli pengadaan juga Bukan ahli segalanya Dia hanya mengerti pengadaan Dan mungkin mengerti Halal teknis yang sudah Pernah dilakukan Pengadaannya oleh mereka Namun ketika ada Projek baru Nah mungkin ahli pengadaan Tidak mengerti teknisnya Nah itu bisa dibantu oleh User Oleh user itu Oleh user dari dinas Yang memang mengerti Teknis ya Yang memang mengerti teknis Dari barang desa yang Dia dapat Nah kalau sekarang Makan Kalau sekarang ya User Karena UKPPJ nya Belum Center excellent Belum proaktif Ya kematangannya Masih rendah Kemudian Apa Japungnya juga Masih kurang Dari sisi Kualitas dan Kuantitasnya Ya Sehingga User masih Di Ikut sertakan kan Dalam pengadaan kan Jadi PPK itu sekarang kan Selendah rendahnya iman kan Level Dasar kan Atau satu kan Atau KPA nya Segala macamnya Nah di satu sisi kan Pada akhirnya Yang menjadi PPK sekarang ini Kompeten dalam pengadaan juga Kurang ya Ya Ada tapi kurang Kemudian juga Teknisnya juga kadang Tidak mengerti juga Walaupun Kurang mengerti juga Walaupun Mereka user Dari Dinas teknisnya Sering terjadi seperti itu Saya sering menemukan Ini padahal orang Dinas pertanian Tapi Mengandakan Terkait pertanian Saya sebetulnya Bukan lulusan pertanian Aduh Jadi pengadaannya Juga kurang Teknisnya juga kurang PPK pula Ya Berjuang lah kita Berjuang lah kita Kadang lebih seperti itu Gambarannya sekarang-sekarang Jadi Idealnya Kita mengejar Ataupun mengarah ke PPK itu Yang mengerti pengadaan Dan juga Mengerti teknis Nah apabila Minimalnya satu lah Kalau bukan ahli pengadaan Ahli teknis Tadi itu PPK dari user Atau ya di ahli pengadaan Kalau tidak mengerti teknis Ya nanti teknisnya bisa dibantu oleh Tenaga ahli Tim teknis Ataupun dari user yang mengerti Tenaga teknisnya Agar apa? Agar speknya bisa dibuat Dengan sesuai kebutuhan Dan HPSnya juga Bisa dibuat Secara keahlian Nah gitu kan ya Oke Nah kemudian Ada kegunaan HPS Jadi HPS ini Berguna untuk Menilai Kewajaran harga Kewajaran harga itu Apakah Tadi harga Terlalu Apa Harga Apa Wajar Atau terlalu rendah Atau terlalu murah Seperti itu Kalau HPSnya memang tepat Tapi bisa saja terjadi Tadi HPS yang masih agak jauh Dari harga Terbaik Ataupun harga pasarnya Tapi ya Secara umum Ya HPS itu kan Diasumsikan sudah dekat Dengan harga pasar Nah ini harusnya Ketika Kita asumsikan HPS itu adalah Dekat ke harga pasar Maka Harga wajar itu ya Adalah 80% Sampai 100% 80% ke atas Itu harga wajar Nah sehingga Apabila ada yang menawar Di bawah 80% HPS Itu disebut harga tidak wajar Atau harga yang Terlalu Murah Sehingga harus ada Treatment tertentu Untuk memastikan Bahwa saja memang Harga yang Terlalu murah ini Yang di bawah 80% HPS ini Tadi Sesuai dengan konsep Best practice Bahwa saja memang Ini sebetulnya Mungkin Salah satu penyebabnya adalah HPS kita yang Belum dekat ke pasar Sehingga dia mengeluarkan Kemampuannya Cost yang ada Terus keuntungan Sehingga memang mungkin Harga rilis segini Mungkin Kita lihat Apakah memang harga Rilis seperti ini Misalkan banyak yang Nawar di 70% Ataupun ada Satu yang nawar di 70% Ketika dicek Memang berarti Ini HPSnya Terlalu tinggi HPSnya belum Mendekati harga pasar Ya tidak masalah Ketika kita menemukan Ternyata Dalam pemilihan itu Yang menang adalah Yang 70% Ya berarti itulah Harga yang Harga pasarnya Seperti itu Karena kan ketika Terjadi tender Terjadi pasar juga Terjadi kompetisi juga Ya kan Seperti itu Nah tinggal Nanti di pelaksanaannya Di pelaksanaannya ya Apa Mau harganya Di bawah HPS Murah Mau harganya mahal Itu Ketika pelaksanaan Itu kan ceritanya Ya bukan lain lagi ya Itu kan ada SOP-nya Bagaimana kita Mengawasi Mengendalikan kontrak Nanti Mudah-mudahan Minggu depan Bisa kita bahas ya Dalam artian Ketika mau dapat Harga murah Sangat super murah Mau dapat harga Yang dekat ke HPS pun Ya tentunya Apa Ketika kita Melaksanakan pekerjaan Ya tadi Kita harus bisa Mengendalikan Kita menggunakan tools ya Tools melihat Mana jadwal rencana nih Kemudian Kita hitung progresnya Ketika ada Depiasi Nah itu kan Ketika ada depiasi Kita harus langsung Mengambil tindakan Ada depiasi 5% 10% Itu harus ada Apa SoPost meeting Harus ada peringatan 1 Ketika sudah Sudah ada peringatan 1 Harus ada target Target berapa lama Itu harus kembali Ke Jadwal semula Misalkan tadi ada Depiasi 10% Harusnya 30 Dia baru 20 Itu Di SP1 Diperingatkan Dikasih waktu Berapa Seminggu Dikasih minggu Berarti Ketika seminggu Apakah harus Progresnya harus 30 sekian persen Ketika masih belum mengejar SP2 lagi Masih belum mengejar lagi SP3 putus kontrak Selesai Sudah Kita tidak Menunggu sampai ke Ujung Selesai pekerjaan Selesai kontrak Baru terjadi putus kontrak Kalau memang dari awal Dia tidak Ya dari awal Sudah bisa putus kontrak Seperti itu Dari Progres 20-30% Sudah tidak Kita berikan SP3 Ya bisa putus kontrak Seperti itu Jadi itu Terlepas Terlepas mau harganya Disebut Bagus Ataupun harganya disebut Harganya Terlalu murah Ya itu Ketika pelaksanaan kontrak Kontrolnya seperti itu Karena Harganya yang Tanda kutip bagus pun Ya bisa terjadi Kegagalan Dalam pekerjaan Seperti itu Dan ketika kita Memperoleh harga yang murah Kalau memang Realnya seperti itu Kita cek harganya Memang Bisa dilakukan Makanya ada Klanifikasi Kewajaran harga Ketika kita mengetahui Dimana penurunannya Dan memang menjadi Harga yang wajar Ya sudah Itu apa Ketinggalan Di pelaksanaan kontraknya Bagaimana Ya berarti Kalau dia Apa Pas pelaksanaan kontrak Dia tidak Fofom Ya mau dia harganya Murah Mau dia harganya mahal Ya tidak Fofom Sama saya Tidak ada kaitannya Antara harga Dengan pelaksanaan kontrak Berarti itu Kurang lebihnya Pasetnya ya Semuanya Jadi sampai itu ya Fungsinya HPS ya Jadi untuk Melihat kewajaran harga Diasumsikan HPSnya itu Sudah Mendekati Sudah mendekati Harga pasar Tapi Ketika ada Harga yang tidak wajar Nah tadi Dari cerita awal tadi Kita harus bisa melihat Ini harga yang terlalu murah ini Apakah Apakah memang Apa Dia Hanya sekedar Ingin menang Sehingga dia menurunkan harga Padahal tidak mungkin Bisa dilaksanakan Nah itu kan Pilihan ya Atau dia Harga murah itu Karena memang Ya dia mampu ya Ada inovasi Misalkan ada petugas tertentu Atau memang harganya segitu Seuntungan sudah masuk Ya berarti Ya wajar Sebetulnya itu Bisa dilakukan Walaupun dia nama 70% Nah harus kita cek gitu Jadi tidak langsung Apa Apatis Ataupun apa Silah psikologisnya Apatis atau stigma ya Seolah-olah harga yang Di bawah 80% Pasti gagal Belum tentu juga Siapa tahu Ini lihat Mungkin HPS-nya memang Belum tepat Dengan harga pasar Yang di grup telegram Itu kan ini Yang bikin HPS bagaimana sih Ya kita harus tahu dulu Yang bikin HPS bagaimana nih Sebetulnya ceritanya nih Ya kalaupun HPS-nya Yang membuat HPS-nya tadi Ada kurang tepat Ya ketika dapat harga Yang tidak wajar Itu adalah suatu anugerah Suatu keuntungan Berarti sudah terfilter tuh Dengan adanya kompetisi Seperti itu Malah pikirnya ya Bisa diikuti sampai sini ya Bisa diikuti ya Ada bertatu tanyaan ya Ini di chatbox Kita ini dulu Selesaikan dulu nih Selesaikan dulu materinya Kita diskusikan nanti Pertanyaannya ya Jangan semua saya yang jawab juga nih Saya juga belajar juga nih Belum tentu Saya juga bisa menjawab semua nih Pertanyaannya ya Kemudian dasar Untuk meretapkan Batas strategi penawaran Ya Ketika apa Ketika HPS dipublish Ketika HPS dipublish Sepelah keusaha Ya sebetulnya Jadi punya Rabu-rabu tuh Dia Ya sebetulnya Lebih menguntungkan Ke Penawar Lebih menguntungkan Ke penyedia sih Dia bisa Baratnya Punya Rabu-rabu Batasnya sekian Bajetnya sekian sih Namun ketika HPSnya Tidak dipublish ya Tentu Si penawar itu Tidak Dia-dia Tidak memiliki Range Keuntungan yang Ibaratnya bisa Bisa lebih dari yang Sewajarnya ya Dia bisa mengambil Untung yang Lebih ya Ketika dia punya inovasi Punya Biaya yang lebih Kos yang lebih murah Ketika sudah tahu Budgetnya HPSnya Maka dia Mungkin bisa Tadi mengambil untung Yang banyak gitu kan Karena sudah tahu Batasannya Itu kan Tapi kalau tidak ada Kalau tidak ada Ataupun HPS dirahasiakan Dia Menawar pasti Dengan keuntungan yang Menurut dia wajar Seperti itu Salah satu kelemahan ya Nah Namun ya Dengan adanya Diketahuinya ini Si Penawar itu Sudah tahu Batasannya dimana Sehingga dia tidak akan Menawar tidak akan terjadi Penawaran yang jarang Terjadi penawaran yang Menlebih HPS Kecuali kalau memang HPSnya tadi Bener-bener Mepet Bener-bener tulang Bisa terjadi seperti itu Nah Gembarnya seperti itu ya Jadi Kenapa kita Mempublish HPS Sebetulnya Ya ada asumsi Ada pandangan Bahwasannya Anggaran kita terbatas Sebetulnya Anggaran kita terbatas Asumsinya ya Sehingga ya Tadi Agar Tidak Agar penawar Tidak menlebih HPS Anggaran kita terbatas Ya kita berikan Batasannya segini Ya cuman Dalam Best practice-nya Sebetulnya tadi Apa Dengan Dengan Pelaku usaha Mengetahui Budget kita Nah Dia Akan menawar Bukan sesuai Kebutuhan Ya Bukan mengarahkan kebutuhan Bukan ketujuan tadi Fail over the money Tapi ya Tadi Ketika kebutuhan Sudah terpenuhi Namun melihat Jarak ke HPS Masih ada Jarak ke HPS Masih ada Ya dia kan Menambah Keuntungannya Gitu kan Yang penting Tidak melebih HPS Oke Nah kemudian Satu lagi HPS adalah Dasar Mengetahui Jaminan Itu mah Kalau Harganya Terlalu murah Jaminannya Menjadi dari HPS Silahkan diikutilah Administratif sebetulnya Secara substansinya Jadi kalau harganya Terlalu murah Maka Jaminannya Dari HPS Bukan dari nilai Petrak Nah ini fungsi HPS Ya Fungsi HPS Namun secara Substansi Tadi ya Tolong bisa dipakai Kacamatanya juga sebagai referensi Bahwasannya Kalau di Best practice Kalau di Apa Kalau Dulu gunah Kita juga melakukan HPS itu sebenarnya Tidak ada gunanya Dalam artian HPS tidak diumumkan HPS itu sebetulnya Hanya sekedar Untuk internal kita saja Hanya sekedar Untuk user saja Untuk PPK saja Untuk sekedar Ancer-ancar Berapa nih Biaya realnya Real kebutuhan kita Berapa nih Biayanya Untuk internal saja Ya itu Di best practice-nya Dan secara Substansi seperti itu Jadi HPS itu Hanya untuk Internal User saja Untuk internal PPK saja Sedangkan Untuk Pelaku usaha Di best practice Ya Atau secara Substansinya Tadi Seharusnya mereka itu Kalau sesuai dengan Tujuan ya Yaitu Value for the money Makanya nanti Ada yang bertanya Masalah keuntungan Kalau mudah-mudahan Bisa Bisa Nyamung ya Ada yang menyebabkan Masalah keuntungan ya Seharusnya Si penyedia itu Menawar Dari costnya dia Dari apa Kemampuan dia Untuk memenuhi Kebutuhan kita Ya ditambahkan Keuntungan yang wajar Seharusnya begitu kan Nah namun ketika Penyedia Pesan pertanda itu Tahu Batasan budget kita Nah itu dia akan Costnya itu Bukan costnya Mungkin keuntungannya Keuntungannya akan ditambah Atau bahkan Akan memberikan Kemampuan Memberikan cara Yang sebetulnya Berlebihan Yang penting Bisa Mepet ke HPS Ya contoh sederhananya Beginilah Contoh sederhananya Misalkan Saya mau beli Tip mobil Yang sederhana ya Saya mau beli tip mobil Saya ingin ganti tip mobil Nah Ketika Saya tidak memberikan Tidak memberitahu Ke tukang tip mobil Yaitu Berapa budget saya Nah tapi Hanya sekedar Memberikan apa Kebutuhan saya Nah pasti Si Apa Yang punya toko mobil Itu akan memberikan Jenis-jenis tip mobil Yang memang Sesuai dengan kebutuhan Nah contohnya misalkan Ah saya Apa Butuh Tip mobil itu Bukan untuk Judak-juduk Jugar-judir Bassnya sampai Sub Apa Sampai Sub-bassnya terdengar Tribblenya sampai Hardback race terdengar Gitu nya ya Atau sekedar Dengar radio saja lah Dengar apa Atau dengar suara saja Dengar ceramah Misalkan ya Atau dengar Youtube di mobil Jadi Suara vokal saja Yang jelas lah Gitu kan Kemudian Tidak perlu Semua Apa Sisi Dalam mobil itu Ada suara Dan segala macam Ya mungkin Cukup di depan saja Atau gimana Nah ketika kebutuhan saya Disebutkan seperti itu Nah pasti Si tukang tip mobil Akan memberikan Kemampuan Barang-barang Tip Tip mobil mereka Audio mereka Sesuai dengan kebutuhan Plus keuntungan yang wajarnya Plus keuntungan yang wajarnya Gitu kan Dia tidak akan menawarkan Jenis-jenis audio Yang melebihi Kebutuhan saya Kalau saya tidak menyebutkan budget Beda lagi Kalau ada yang Sangat ada yang nanya Bagaimana punya budget berapa Gitu kan Sebetulnya mungkin ketika Cara pertama tadi Kita tidak Saya tidak memberikan budget Ke toko audio tadi Hanya menyebutkan kebutuhannya Mungkin Menawarkan tip-tip yang Misalkan Head unitnya Di bawah 5 juta Misalkan lihat Head unitnya yang 2 jutaan 3 jutaan Speakernya berapa Gitu kan Karena memang Untuk kebutuhan pokal itu Head unitnya Hanya Sekedar 2-3 jutaan Mungkin ada yang 1 jutaan juga Kadang Nah tapi ketika Saya nyebutin budget Saya 10 juta Saya punya anggaran 10 juta Nah lagi-lagi ceritanya Walaupun Kebutuhan saya itu Hanya sekedar Mendengarkan pokal Nah ketika Si tukang pokal Toko itu Tahu bahwasannya Saya punya anggaran 10 juta Untuk Memperbaiki Sound system Di mobil saya Maka Dia akan menawarkan Merak-merak Atau tipe-tipe Head unit Yang Ya tadi Yang mendekatnya Ke 10 juta Yang harganya 5 juta 7 juta Misalkan Merak-merak yang Lebih terkenal Pioneer Ataupun Inward Lebih terkenal Plus Dikasih Subnya mungkin Atau Maksud saya bilang Budget saya 20 juta 30 juta Itu bisa Padahal Saya tidak butuh Yang Sound Processor Setelah Macam Tapi ya Karena budgetnya Segitu Nah pasti Akan diberikan Hal yang lebih Dari kebutuhan Atau mungkin Nah ini juga mungkin Ada yang Tanda kutip Jahat ya Karena Di toko audio Saya lihat juga Kadang tidak transparan Tidak transparan Itu mereka tidak Menuliskan harganya Tidak menuliskan harganya Di head unit itu Ataupun di barang-barang Display-nya Kita harus nanya dulu Berapa ini harganya Itu kan Itu bisa naik Karena apa Karena Ketidaktauan kita Terus karena budget kita Ternyata Misalkan Lebih besar Daripada Kebutuhan kita Nah itu Kita bisa Ternyata kutip Diteke Dengan Penambahan Keuntungan Bagi dia Nah itu Kembali seperti itu ya Buku sekalian Teman-teman semuanya Terkait dengan Tadi Harga yang Wajar atau tidak wajar Jadi Mudah-mudahan Dengan penjelasan Barusan Kita bisa lebih Bijak lah ya Bisa lebih Tenang Ketika melihat Harga yang Terlalu murah Kenapa sih Harga terlalu murah Kita lihat Karena karifikasi Kalau memang Harga yang murah Itu hasil karifikasi Yang bisa dilaksanakan Ya tidak akan Terjadi Masalah Harusnya tidak Terjadi masalah Ketika Ketika pelaksanaan kontrak Ada kontrol yang baik Sopd dilaksanakan Dan memang betul-betul Penjadinya mampu Walaupun harga murah Seperti itu Karena konsep Harga perkiraan Tadi sudah saya jelaskan Banyak lebar Sebetulnya Sebetulnya Tidak perlu dipublish Nah sekarang Ketika muncul HPS Itu akan ada Kemungkinan Si penawar itu Kalau HPS yang misalkan Tadi kurang tepat Terlalu tinggi Kurang tepat Itu bisa-bisa Seperti itu kan Bisa saja Dia menawar Melebihi dari Kebutuhan kita Ataupun Keuntungannya Ditambahkan Agar mendekati Dan yang Menurut-menurut Teman-teman semua Di sini Tidak melakukan Ketika Terjadi Pelanggaran etika Tentunya Cerita-cerita Barusan Yang kita bahas itu Tidak akan Tercapai Tujuan kita Seperti itu Itu gambarannya Ini kondisi-kondisinya Kondisi-kondisinya Seperti itu Nah sekarang Kita lanjut Ke Masih di PR Press Masih di PR Press Terkait Ketentuan Terkait Ketentuan Menyusunan HPS Di PR Press Satu lagi Masih panjang Cerita Ini ketentuannya dulu Karena ini Tadi saya ingin Cerita dari Subsarsinya dulu Sudah ya Bahwasannya HPS Dihutuk secara keahlian Jadi Harus ahlinya Harus ahlinya Yang menyusun HPS Sehingga tadi Saya sudah Bercerita bahwasannya Yang menjadi PPK itu Ya paling ideal itu Ya dari PPBJ Dari ahli pengadaan Dari Japung Ya seperti itu Dia mengerti pengadaan Tinggal disini Secara keahlian Ya kalau terkait Ahli teknisnya Bisa dibantu oleh Tenaga Ataupun teknis Dari usernya Atau dari Konsultan Atau dari luar Ya Dengan skema Biaya yang Disesuaikan Dengan kemampuan Atau PPK itu Dari user Dari user ya Kalau Pekerjaan proyek Pekerjaan proyek Yang memang Membutuhkan Keahlian teknis Lebih banyak Nah yang jadi Tim teknisnya Dari UKPBJ Yang membantu Manajemen pengadaannya Seperti itu Ya Jadi Kalau sekarang kan Apa Tadi saya ulangi UKPBJ Masih belum matang Ya Masih setengah matang JF-nya juga Masih Apa Tadilah Masih Rebut masalah Honor Masih Rebut masalah Resiko Ya Masih Apa Ya Itulah Rebut masalah Penjapungan Ya Sama Saya juga Sebetulnya sih Saya juga Berusaha menahan diri Dengan kebijakan Penjapungan ini Nah itu ya Akhirnya sekarang kan Kita kekurangan Tenaga pengadaan User juga Jadi ikut serta Dengan ketentuan Ikut Kompetensi Tipe C Tipe B Tipe A Yang mungkin Sebetulnya Tidak Bukan passionnya Juga dalam pengadaan Bukan Keahliannya juga Dalam Memanajar proyek Karena kalau menjadi PPK Itu harus Proyek manager Harusnya ya Mengerti manajemen ya Nah Kemudian juga Bukan ahlinya Di teknisnya Itu akan Banyak Potensi-potensi Yang Tadi Yang bisa Menggagalkan Tujuan dari pengadaan Yang intinya ini ya Kembali ke Perpres Ya Keahlian ini tadi Keahlian Ya kalau PPK Yang tidak ahli Ambil Dari user Ataupun konsultan Kemudian data nih Data yang dapat Dipertahankan Ini Datanya itu Dari Pasar Nah nanti Kita lihat di modul ya Pasar itu ya Bisa Apa Bisa Pasar itu kan Tempat bertemunya Penjual dan pembeli kan Dan ada transaksi ya Secara Suparela Ada barangnya juga ya Nah tentunya Pasar ini bisa beragam kan Ada pasar Apa namanya Yang real lah gitu ya Pasar tradisional Ada pasar Di Apa Elektronik Di internet Atau ya pasarnya mungkin Di tempat-tempat user Di rumah sakit Itu kan melalui Mata-mata sebelumnya Artinya Dimana nih Barang ini diperjual belikan Ya bisa kita melukas Survei ke Pasar tempat jual beli Barang jasa tersebut Bisa kita Survei online Bisa kita Menggunakan data-data Tahur sebelumnya Bisa juga Dari asosiasinya Kalau memang Apa Tadi para ahli tersebut Dipertagangkan Melalui harga Yang diatur oleh Asosiasi Dan sebagainya Itu kita cari Pasarnya dimana Tapi saya ingatkan Kembali tetap Kita harus Memegang Teguh etika Jangan sampai terjadi Pelanggar etika Nah kalau Sudah ada pelanggar etika Pasarnya Pasarnya Memilih pasarnya Tidak tepat Berarti Pilih pasar Pasarnya misalkan Dari kontrak terdahulu Misalkan Ataupun pasarnya Dari apa Pasarnya dari Dari para pelaku Usaha Tapi para pelaku Usahanya Yang sudah berkontrak Itu Tadi Ternyata bukan Para pelaku Usaha Apa Para pelaku Usaha Yang menjual Produk tersebut Yang bermain Di sini Produk tersebut Sehingga Memberikan Harga yang Tadi terlalu tinggi Seperti itu Jadi Ibaratnya Salah menulis Pasar Ataupun pasar Sudah tepat Tapi Mengambil data Di pasar tersebut Bukan dari Penyedia yang ada Di pasar tersebut Jadi Penyedia yang berada Di luar Di pasar tersebut Misalnya seperti itu Sudah diatur Kemudian KPS Salah memperhitungkan Biaya keuntungan Dan Biaya tidak langsung Perhitung kos Nah ini Terkait Keuntungan Sering banyak Yang menanyakan Pak ini berapa Persen keuntungan Jadi ya Yang kita surpay Itu harga Harga pasar Yang mana Sebetulnya Di dalam Harga pasar tersebut Sudah termasuk Sudah ada Keuntungannya Sudah termasuk Overhand cost Sudah Biaya Operal Sudah biaya Keseluruhan Di situ Nah jadi Secara defaultnya Secara standarnya Kita surpay harga itu Ya harga Pengadaan Harga beli Yang mana Di dalamnya Sudah memperhitungkan Keuntungan Ya biaya semuanya Sudah ada di dalam Nah kenapa Muncul hal ini Apabila memang Apabila memang Kita Apa Meyakini Bahwasannya Kita misalkan Surpay ke pabrikan Nah tapi Kita mengkompetisikan Pada level Yang di bawahnya Kita surpay harga Pabrikan Tapi misalkan Kita surpay di harga Di level Toko Misalkan Di level Usaha kecil Itu kan dari Pabrik ke Bawah itu kan Ada Apa Ada Ininya Ada level Keuntungannya Pasti Karena itu baru Harga pabrik Nah barulah Silahkan ditambahkan Kemudian ketika Dipabrik kan Tidak ada Biaya overhead costnya Tidak ada Biaya Misalkan Untuk Bawah segala macamnya Untuk Operasi wangannya Itu baru Intinya Tolong Harga yang Untuk HPS itu Ya sudah mencakup Semuanya Begitu maksudnya Kalau belum Silahkan Tambahkan Terutama untuk Keuntungan Dan overhead cost Itu maksudnya Nah jadi Apa Kalau kita Tapi kalau kita Sudah surpay Pada pasar Atau pada pelaku usaha Yang mana Pelaku usaha tersebut Memang Pada level Yang akan kita Kompetisikan Ya sudah Selesai Misalkan kita Surpay ke Toko-toko komputer Yang mana Nanti kita akan Mengkompetisikan Toko-toko komputer tersebut Pada tender kita Atau kita akan Mengambil Satu toko komputer tersebut Yang akan dijadikan Penyedia Dengan pengadaan langsung Atau pendidikan langsung Ya sudah Selesai Kita tidak perlu Lagi menambahkan Lagi Surpay Toko komputer Komputernya misalnya 10 jutaan Tambah lagi Keuntungan Tidak usah Karena kan 10 jutaan Tidak usah Sudah ada keuntungan Seperti itu Kalau memang kita Akan Mengkompetisikan Atau akan Mengambil Penyedia Dari pasar Yang ada Pada pelaku usaha Yang kita surpay Tadi Tapi kalau Levelnya beda Tadi Kalau kita Surpay Ke pabrikan Kemudian Kita akan Mengkompetisikan Di level Bawah pabrikan Misalkan pada Pengecer Tentu Baru ditambahkan Keuntungannya Ataupun Upper Headpost Gitu maksudnya Oke Nah kemudian Ini yang tadi Sudah dibahas ya Substansinya ya HPS Dipublish ya Rincian hanya saja Yang rahasia Tapi HPS dipublish Nah tamu sebetulnya Substansinya Sebetulnya HPS itu Di base practice Dirahasiakan Di base practice ya Bukan di pemerintah ya Nah ini salah Kenapa Pertimbangan HPS dipublish Karena Pemerintah mungkin Merasa Bahwasannya Anggaran kita Terbatas Jadi Biar tahu nih Anggaran kita kecil nih Gitu kan Makanya sebetulnya Apa Selama kita bisa Memegang Agar etika Tidak terlanggar Prinsip kita Laksanakan Ya Kemudian Tujuan juga Kita arahkan Kesana Ya seperti hidup lah Seperti hidup kan Kalau kita Etika kita jaga Prinsip Prinsip yang baik Kita Pertahankan Kita lakukan Kita aplikasikan Kita punya Tujuan hidup itu Mau kemana Kita arahkan Kesana Ya Saya yakin Hidup kita akan Fine-fine saja Gitu kan Tidak akan bermasalah Agar akan nyaman Akan berbahagia Begitu Coba Dalam pengadaan Sekarang lebih kembali Ketiga hal itu ya Kalau Apa Kalau Etika Dari awal Sudah terlanggar Sudah ada yang Menerima hadiah Sudah ada yang Menerima gratifikasi Sudah ada yang Meminta untuk umroh Sekarang Lagi musim umroh Dari Kemarin kan Ada yang Mau minta liburan Atau pocer apa Atau barang Ya pasti Kalau sudah etika terlanggar Tujuan tidak akan tercapai Udah Itu Hancur semua Seperti Jadi Ya tolonglah Selama Tiga hal tadi Tidak kita jaga Ya Apa Teori-teori ini Seperti dalam Komentar-komentar di TikTok Ada kan Ah ini hanya teori Pak Euli Ya teori Itu kan Praktek kemana Teori kemana Ya betul Tadi Kalau memang Kita tidak Mengarah ke tujuan kita Ya itu Hanya sekedar teori Ya Oke Nah tapi Kalau kita memegang Etika Menjalankan krisip Mengarah ke tujuan Ya Kita Dengan mengetahui Bahwasannya Sebetulnya Setelah substansi HPS itu Bisa tidak Dipublish Kalau dipublik ya Tapi di pemerintah Aturan kita Ini dipublish Ini Di Diumumkan Nah jadi Kita ada Kacamata lain nih Dalam sikapi Terkait penawaran-penawaran Seperti itu Gitu ya Mudah-mudahan bisa Bisa ada Apa Kacamata baru lah Nah ini juga HPS bukan dasar Menentukan perugian negara Ya tadi HPS itu Mau Apa Kalau menurut saya Ya dari tadi Dari penjelasan tadi HPS itu ya Tidak ada yang salah Gitu kan Tidak ada yang salah Apa Hanya Aku PPK bodoh Yang mau dipermainkan Oleh pelanggaran etika Tadi sebetulnya Dari yang salah Dari yang salah itu Kalaupun PPK tadi Menentukan harga perkiraan itu Masih Tidak tepat Dan mungkin Tidak akan langsung tepat Presisi pada harga pasar Karena kan harga bisa bergerak Bisa bergerak Ya bisa juga Ada salah perkiraan Karena kan namanya keperkiraan Bisa juga kurang tepat perkiraannya Jadi ya Bisa disalahkan Bukan salah perkiraan Kalau secara perkiraan itu Mungkin tadi Karena tadi Karena mungkin tidak ada keahlian Tapi kalau sudah PPK-nya Yang idealnya Mengerti pengadaan Atau PPK-nya Mengerti teknis Mempunyai keahlian Ya Intinya Antara keahlian pengadaan Dan keahlian teknis Dua-duanya harus ada Kalau tidak ada Ya ditunjang oleh tenaga ahli Oleh tim teknis Jadi kalau PPK-nya sudah ahli Ataupun dibantu oleh ahli Ya Dan kemudian juga sudah Melakukan Pencarian data Pada pasar Yang sesuai dengan kebutuhan Ya Ambil datanya Diolah datanya gitu kan Sesuai dengan ketentuan Sudah Itu Tidak ada yang salah Itu Ya Nanti ternyata pada kenyataannya Ternyata ada harga yang menawar murah Nah tadi ingat Bahwasannya ya Bisa dimungkinkan Ya kita cek Kita cek Apakah HPS kita yang masih Kurang tepat Harga pasar yang sebenarnya Atau dia yang hanya sekadar ingin menang Nah Dan tidak usah nanti berpikir Ke masalah pelaksanaan kontrak Ketika di pelaksanaan kontrak Ya mau harga murah Mau harga mahal Itu tidak ada Apa maksud saya Tidak ada Apa ya Kita lakukan SOP Kita lakukan pengendalian kontrak Ya yang harganya bagus pun Ya harganya Mendekati HPS pun Ya kalau tidak Fofo ya Putus kontrak Begitu pula yang murah Tidak fofo ya Putus kontrak Ya mungkin nanti Yang harga murah mungkin harus lebih hati-hati Ada gitu saja kan Hati-hati Lihat di poin mana yang murahnya Nah tapi Kalau tidak fofo ya SP1, SP2 Putus kontrak Intinya Kersennya Ketika pelaksanaan itu adalah Dalam Manajemen kontrak Bukan masalah HPS Bukan masalah penawaran Manajemen kontrak Nanti Kelepas harganya berapapun Kalau manajemen kontraknya bagus Aman Gitu ya Nah HPS bukan dasar kerugian negara Ya karena Kerugian negara itu Bukan dari perkiraan tadi Tapi dari Si berapa kontraknya Dan berapa pelaksanaannya Dari depiasi itu sebetulnya Perugian negara itu Bukan dari Perkiraan Karena kan HPS kan bukan Jadi penawaran Tidak jadi kontrak Seperti itu Nah ini HPS dikecualikan Tapi sebetulnya Secara Substansi ya Apalagi sekarang Di purchasing Tidak ada kurasi lagi Tentunya Semua pengadaan itu Harusnya kita punya Referansi harga Tuala pas Ini disebut Harga perkiraan sendiri Resmi nomen patunya Pake sendiri Tapi tentunya Kita mau belanja Apapun Itu harus ada Referansi Ada referansi harga Nah itu Ini secara administratif Untuk di bawah 10 juta E-purchasing Atau pekerjaan Terintegrasi Karena pekerjaan Terintegrasi itu kan Ada desain dulu Desain and build Ada desain dulu Sehingga kita Belum bisa menentukan HPS-nya Tapi minimalnya ada Ancar-ancar harganya dulu Seperti itu Kemudian ada Expired date-nya Harus update Jangan terlalu lama Dari 28 hari kerja Terkait Ini terkait Ketentuan-ketentuan HPS Di dalam Perpress Nah kemudian Di dalam modul Ini ada Di dalam modul Ada penjelasan Lebih lanjut Terkait HPS Ini terkait Tata cara Perhitungan Nah ini Saya ambil Yang penting-penting Pertama adalah Sumber datanya Nah ini Sumber datanya Sumber datanya HPS itu Dari mana Mana Sebentar Ini sebenarnya Harga perkiraan Sumber datanya Sumber data Sebentar Mana Nah ini Nah ini ya Ini ada di PLM juga ya Di PLM Ini ada juga Di PLM apa PLM perencanaan PLM pemilihan ya Ini ada di PLM juga Nah ini pertama Harga pasar setempat Kemudian Biaya informasi Harga satuan Dipublikasi secara resmi Oleh Kementerian Lembaga Jadi kalau ada Setanah reganya Bisa Kayak PU Itu biasanya Tiap tahun Menderbitkan Harga satuan Untuk dipakai Untuk pekerjaan Di tahun itu Di tahun Anggara berjalan Dari asosiasi Nah ya Kalau pasar Di asosiasi Di asosiasi Bisa silahkan Kemudian Pabrikan Pabrikan Dari suppliernya Nah tapi Nanti Harus disesuaikan Dengan Kita akan Mengkompetisikan Di level mana Nah nanti Terkait Keuntungan Tadi ya Apakah Sudah ada Keuntungannya Di dalam Atau Perlu tambahkan lagi Tapi kalau Harganya dari Pabrikan Dan kita juga Akan mempersaingkan Pabrikan Ya sudah Harga pabrikan Kan pabrikan Memberikan harga Juga di dalam Sudah ada untung Buat pabrikannya Buat pabriknya Nah tapi Kalau kita Survei ke pabrikan Kita akan Mengkompetisikan Di level Retail Di level Toko Ataupun Bahkan di level Usaha Mekal kecil Berarti harus ada Dilihat Dari pabrik Sampai ke level Bawah tuh Berapa tuh Selisih Untungnya Kemudian Memperhatikan Ingrasi ya Atau Bisa saja Kita melihat Kontrak Sebelumnya Atau Dikonstruksi Dari Engineer Estimate Atau Untuk Barang-barang Umum Dari Toko Dari Atau Dari Luar Negeri Kalau Seleksi Internasional Nah Ini Sepuluh Sepujagat Atau Informasi Lain Yang Dapat Dipertahung Jawabkan Dalam Artian Semuanya Ini Adalah Dimana Barang Jasa Tersebut Di Perjual Belikan Pasarnya Dimana Itu Kita harus Mencari Pasar Yang Tepat Nah Dimana Siapa Yang Bisa Menentukan Pasar Tepat Ya Ahlinya Kalau PPK Tidak Ngerti Barang Biasanya Tentunya Tidak Tau Dimana Pasarnya Tidak Tau Kemana Bertanya Tapi Kalau Ahlinya Pasti Tau Pasarnya Ada Disini Kita Bertanya Kesini Seperti Itu Satu Lagi Satu Lagi Satu 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 Lagi Terkait Bagaimana Tata Cara Persitungan Pasar Perhitungan Mana Sebentar Ini ada Beberapa Cara Perhitungan Bisa Langsung Surpay Pasar Begitu Nanti Bisa Oh Ilang level 2 Maaf Level 2 Kita lihat yang level 2 Nah PPK C level 2 Biar bisa Langsung Praktik Nah Ini Nah Jadi Ada Beberapa Cara Dalam Praktiknya Ada Beberapa Penekatan Pertama Kita bisa Dari Surpay Pasar Kita lihat Mana Dari awal Nah Dari Pertama Dari Ini Dari Apa Analisis Harga Produksi Nah Jadi Pertama Kita bisa Melihat Dari Kita Surpay Pembentuk Harganya Itu ada Apa saja Membentuk Harganya Jadi Harga Bahana Ini Pasarnya Jadi Misalkan Dalam Artian Mana Contohnya Langsung Ke contohnya Saja Masih Pasar Misalkan Dalam Apa Dalam Produksi TNKB Misalkan Plat nomor Almoniumnya Berapa Ben Pressnya Berapa Setnya Berapa Jadi Nanti Bisa Dari Pembentuk Harga Tersebut Bisa Dapat Harga Bisa Dapat Harga Jualnya Nah Itu Kemudian Bisa Apakah Dirata-ratakan Atau Terendah Ataupun Yang Paling Mahal Nah Ini Tadi Ada Catatan Mau Pilih Yang Mana Sebentar Mana Tadi Saya Lihat Ini Misalkan Sudah Dapat Hasil Surveynya Ada Yang Termurah Tengah Tengah Yang Termahal Mau Yang Mana Pada Intinya Dari Tiga Pilihan Ini Bisa Dibertengjawabkan Dalam Artian Kalau Kita Ngambil Yang Terendah Yang 1,3M Nah Ini Pertanyaannya Apa Akan Terjadi Kegagalan Dalam Tendernya Dalam Artian Ini Harga 1,3 Ini Apakah Dia Sedang Cuci Budang Nah Intinya Kita Mengambil Harga Terendah Kalau Memang Banyak Pelaku Usahanya Banyak Pelaku Usahanya Dan Perbedaan Harga Tidak Menjadi Signifikan Ya Udah Terendah Saja Seperti Itu Tapi Kalau Penyedihnya Sedikit Jarang Kita Lebih Aman Cari Harga Tertinggi Misalnya Seperti Itu Bisa Dari Hasil Survei Pasar Kemudian Bisa Juga Kita Mengambil Dengan Rumus 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 Kayak Prediksi Nah Dari Setanar Harga Juga Bisa Silahkan Kemudian Paket Pekerjaan Sejenis Sejenis Sebelumnya Berapa Kalau ada Polume Tinggal Diperbanding Aja Polumenya Bisa Paket Parametrik Bisa Kalau misalkan Harga Tanahnya Sekian Tambah Bangunan Per meter Persegi Itu Standarnya Sekian Bisa Paket Rumus Y Kali Ini Misalkan B Ini Adalah Plus Harga Tanah A Kali X Berapa Per Meternya 20 Meter Satuannya 4 Juta Maka Tinggal Dikaliin 20 Kali 4 Harga Tanah Berapa Beragam Cara Misalnya Analogi Juga Atau Pakai Rumus Ini Silahkan Di Modul 2 Ada Contohnya Tapi Intinya Dimana Pasarnya Dimana Pasarnya Dimana Pasar HPS Silahkan Yang bertanya Silahkan Contohnya Nanti Formatnya HPS Format HPS Seperti Bunker Ini Menang Masar Ya Pasar Seperti Pasar 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 Uang Masar Pasar 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 ya intinya nanti di tabel yang sederhana ya coba lihat disini sebentar saya buka dulu nih saya akan dalam buku kerja ini agak penting dan nanti ya formatnya ya seperti ini kurang lebih yang sederhana ya untuk catering di PPK TVC kasih kotak, jumlahnya berapa kolumnya berapa, ini harganya berapa ini sumbernya dari mana harga satuannya apakah dari catering-catering sekitar apakah dari katalog apakah dari kontrak sebelumnya sebetulnya tiga-tiganya bisa dipakai silahkan kalau etika tidak terlanggar prinsip tetap dijaga tujuan tetap diarahkan pengadaan ke sana tentu nanti harganya akan bersaing harganya akan menyesuaikan seperti itu nah gitu ya teman-teman semuanya terkait harga perkiraan ya harga perkiraan sendiri silahkan apabila ditanyakan kita lihat dari chat ini dari Ibn Hajar Assalamualaikum baru salah ketika ada diskon di pricelist toko dan PPK mengatuhnya tapi PPK tetap menggunakan di pemerintah tersebut pas waktu penawaran penjadian dilakukan EKH penjadian tersebut membuktikan ada diskon tersebut walaupun sudah ada apakah pas review bisa penjalanan di pemerintah tersebut ya diskon itu harusnya sudah termasuk dalam perlindungan HPS makanya ini betul ketika kalau memang kompetisinya bagus ketika dalam HPS itu belum muncul diskon pasti penawaran itu akan termasuk diskon jadi dia akan bisa lebih rendah lagi karena kan ternyata di dalam HPS belum memperhatikan diskon seharusnya ketika review POGJA memberikan masukan ya nanti terlepas PPK mau merubah atau tidak kan yang paling penting pertama ya tadi POGJA sudah memberikan masukan ya memberikan masukan seperti itu ya ya tadi kalau tidak ada pelanggaran etika pasti harganya tetap apa yang menawar itu pasti akan apa yang diskon pasti akan dimasukkan ketika penawaran jadi misalkan harusnya ada diskon 20% ya kan pasti menawarnya mungkin bisa lebih rendah lagi HPS yang tadi kan 100 karena sebetulnya ada diskon ya mungkin bisa menawar 75% kenapa? karena diskonnya ada 20% plus 5% mungkin dia ada economic order quantity lah karena misalkan kandil kandilkandar banyak sehingga dia bisa berhemat 5% dia bisa menawar 75% mungkin karena ada diskon dan 5% tadi, ada penghematan kos dari misalkan pemasaran yang banyak. Misalkan seperti itu. 75 persen harganya yang wajar. Bisa dilakukan seperti itu. Walaupun dari sisi aturan 80 persen ke bawah, dinyatakan harga tidak wajar. Tapi kalau dikortifikasi dari 5 persennya adalah economic order quantity, silahkan. Nanti dipelaksanakan di pelaksanaan tadi, takut atau gimana, tadi saya bilang, ada SOP-nya. Ada apa? Kalau PPK-nya melakukan apa yang harus dilakukan, betulnya sama. Gitu Pak Ibnu Hajar ya. Nah makanya tadi mendasarnya kan kalau UKPBG-nya sudah matang, sudah bagus. Kemudian tadi pengadaan itu diserahkan kepada para japung, para ahlinya. Dan tentunya tadi ketika PPK-nya pun ya itu secara umum itu ada di UKPBG. Tadi kecuali untuk PPK-PPK khusus. Ketika ada proyek, proyek-proyek khusus yang mungkin nampaknya nih PIMPRO dari UKPBG kurang pas nih. Kita ambil PIMPRO misalkan dari PU, kita ambil PIMPRO dari ini misalkan karena teknisnya mungkin harus lebih. Tapi tetap dikawal oleh tim teknis dari hal pengadaan. Konsepnya seperti itu. Makanya harusnya ya antara PPK dengan UKPBG itu betul-betul sejalan sebetulnya. Itu satu grup sebetulnya untuk mengawal pengadaan seperti itu. PPK meletak konten utama utama-utama sebetulnya apa ya? Siapa ditetapkan dengan SK? Bagaimana? Bagaimana bisa dihonor? Ini bisa di... Ya, tadi honor itu kan jadi kita jadi jangan apa silakan menyesuaikan dengan keuangan. Cuma maksud saya kalau memang ini diputuhkan berarti kan money follow the project ya. Money follow kebutuhan jangan gara-gara tidak ada tidak ada apa tidak ada alokasinya tidak ada anggarannya berarti tidak boleh ada honor atau tidak ada honor ya tentunya silakan disesuaikan dengan bagaimana aturan keuangan ya ini ada kebutuhan ya ketika ada kebutuhan ya tentunya ya bisa di kita alokasikan honornya seperti itu. Nah tadi mekanismenya apakah bisa dengan tanpa SK pun kan bisa diundang rapat ya ini yang paling minimal ya kita bisa melaksanakan acara rapat misalkan acara rapat terkait apa pembuatan spek pembuatan HPS tapi mengundang ahlinya itu kita bayar orang jam seperti itu dengan OJ atau kalau memang ini proyeknya besar ya tentunya kalau proyek besar bisa dialokasikan ya masa proyek besar ada tim pendukungnya itu harus ya bisa direvisi ya bisa di SK bisa bisa di SK kalau memang dari masih sesama ASN ya seperti itu tapi kalau dari luar jadi kontrak pengadaan langsung usahkan mekanismenya beragam silahkan Pak siapannya Herman ya silahkan kemudian ini Saputra HPS apa bisa berasal dari harga survei pasar ditambah keuntungan plus pajak dan tidak melebihi dari harga SSH atau harga dapat nah intinya tadi sudah saya jelaskan harga pasar ya kalau memang nanti kita akan mengkompetisikan pelaku usaha yang di pasar itu ya sudah tidak usah ditambahkan lagi keuntungan kan sudah ada keuntungannya jadi kalau kita survei ke pasar komputer di toko-toko komputer dan kita akan mengambil salah satu toko komputer itu untuk penyedia pengadaan langsung ya HPS-nya harga komputer hasil survei tadi karena kan ketika kita bertanya ada sudah di dalam sudah ada keuntungan tidak perlu ditambah lagi keuntungan paling plus pajak plus pajak kalau DIPA ya itu ketentuannya sama bahwasannya HPS kita tidak melebihi DIPA belajar kita tidak melebihi DIPA tapi ya ketentuan HPS tadi ya tadi harga adalah pasar biaya langsung tidak langsung kalau biaya langsung itu kan kalau dalam persultan ada personil dan mempersonil yang bocor nah itu ya nah kalau langsung tidak langsung untuk barang dan lainnya itu biasanya yang langsung itu yang langsung terkait dengan ini ya dengan apa dengan produknya ya dengan barang biasanya seperti itu ya oke dan apa lagi yang dikatakan HPSD Markup itu bagaimana nah yang Markup itu tadi kita apa tahu harga hasil survei pasar misalkan 10 juta nah di Markup dijadikan 15 juta itu Markup itu kan kemudian misalkan kita dapat harga dari pabrikan 10 juta nah kita mengkompetisikan di bawahnya misalkan ya di toko-toko berarti ini misalkan dari pabrikan ke toko-toko ada level keuntungan 10 persen harga pabrikannya asal 10 juta kita Markup menjadi 20 juta terus keuntungannya juga yang normal hanya 10 persen kita naikkan menjadi 20 persen nah ya Markup itu ya kita tidak ini kita tidak apa merubah merubah harga yang sebenarnya ya dengan 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 menaikkan atau kita survei dengan sengaja kepada penyedia yang bukan pada pasar tersebut misalkan ya ada kita kita memegangkan komputer tapi kita meminta harga dari para penyedia jasa konstruksi yang SBO-nya atau persiup-nya ada perdagangan umum jadi bisa juga mengadakan komputer padahal dia bisnisnya apa bisnisnya misalnya sebenarnya banyak dikonstruksi misalkan jadi kita minta penawaran harga dari CP bunga dalam Kurung Nama Samarang CP mawar CP lembayu nah itu meminta penawaran itu kan apa itu memang penawaran dari penyedia tapi penyedia konstruksi itu bukan penyedia kumput dalam contohan seperti itu gitu ya yang maka itu ya tentunya diawali akan ada pelanggaran adika ini oh kanal youtube kanal youtube ini di belajar pengadaan masuk ke youtube masuk ke ketikin aja di search di sini ada belajar pengadaan nah ketikin belajar pengadaan ini ada belajar pengadaan heli.net yang bulat-bulat ini silahkan ada disini sudah lengkap playlist masuk ke playlist ada level satu ada level dua ada latihan soal belajar pengadaan ketikin aja di youtube belajar pengadaan di tiktok juga ada di instagram juga ada silahkan di twitter baru nyoba-nyoba kemarin apa lagi Mikael izin bertanya kenapa rejian HPS harus dirahasiakan sedangkan HPS tidak dirahasiakan jika rejian HPS bocor apa resikonya rejian HPS itu dirahasiakan kenapa ya itu tadi sebetulnya konsep awalnya konsep awalnya sebetulnya HPS itu semuanya dirahasiakan nah makanya sebetulnya yang dirahasiakan itu rinsiannya jadi ketika barang itu banyak rinsiannya sehingga si penyedia itu ketika tidak tahu rinsiannya harusnya mereka bisa memberikan kemampuan kapabilitasnya sesuai dengan kebutuhan jadi bukan melihat dari berapa kita budgetnya seperti itu namun dengan memberikan jumlah HPS total juga mau tidak mau kita jadi sudah ketahuan berapa budget kita seperti itu jadi konsep awalnya seperti itu namun juga gini Pak Mikhail kalau dalam DPA sudah rinci mau tidak mau kita juga harus mempublish rinciannya karena takutnya si penyedia menawar diatas dari rincian sehingga tidak bisa cair jadi kan misalkan misalkan ada pengadaan paket komputer lem komputer misalkan ya dimana disitu kan di lab itu ada komputernya ada printernya ada wifi ada banyak lagi barang-barangnya nah tapi ketika di dalam DPA-nya itu sudah rinci semuanya kita kan takutnya kan penyedia menawar ada harga satuan yang melebihi dari rincian DPA misalkan komputer itu 10 juta ketika ada yang menawar 10 juta itu diatas eh ketika ada yang menawar komputer diatas 10 juta maka itu sudah bermasalah dalam pencairannya maka tidak mau tidak mau ketika DPA-nya sudah rinci rinci rinciannya juga harus di publish seperti itu kemudian rincian HPS-nya bocor ya konsepnya tadi sebetulnya apa sebetulnya dengan HPS sudah diberitahukan juga sebetulnya sudah ada gambaran sebetulnya rincian juga sudah ada gambaran dalam artian tanpa dibocorkan juga rincian HPS sebetulnya penyedia sudah ada gambaran kira-kira berapa rincian yang sebetulnya gitu kan jadi filosofinya sebetulnya sebetulnya HPS itu sebaiknya jangan di-publish agar penyedia itu bisa menawar sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan dia tapi ketika kenapa ini HPS total HPS kita publish ya itu karena silahkan tambahkan kalau saya ingat saya masih ada alasan yang lain tapi saya ingat saya salah satunya adalah anggaran kita terbatas sehingga kita beritahu nih batasan anggaran kita segini nih gitu kan namun rinciannya tetap dirahasiakan dalam artian kita masih ada menginginkan masih berharap tadi itu penyedia bisa menawar sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan kita karena apa? karena rinciannya masih dirahasiakan misalkan kan tadi membuat lab ya membuat lab ada komputer ada printer ada scanner ada wifi segala macam itu HPSnya dipublish totalnya sesekian puluh miliar tapi komputer per itemnya kan tidak dipublish tidak dipublish nah rinciannya sehingga si pelaku usaha akan menawar komputer sesuai dengan kemampuan dia sesuai dengan kemampuan dia sesuai harganya dia plus keuntungan wajarnya dia tidak melihat berapa harga komputer yang ibaratnya kalau dipublish serinciannya tapi kalau dipublish serinciannya komputer 10 juta ya dia pasti menawar mungkin mepet ke 10 juta misalkan ya tapi kalau si penyedia tidak tahu bahwa komputer 10 juta dia mungkin menawar komputer ya mungkin bisa hanya 5 juta 7-7 juta karena dia tidak tahu rinciannya kalau buat cor ya tadi sama dengan apa jadi kita sudah tadi penyedia akan menawar bukan berdasarkan kemampuan dia dan keuntungan wajar tapi melihat juga dia dapat untung berapa nih kira-kira nih itu sebetulnya polisopinya ya namun ya dengan HPS total dipublish sebetulnya ya secara umum penyedia sudah tahu kira-kira berapa rinciannya gitu kan biasanya kan ya gitu itu ya Mika wah banyak pertanyaan nomor 2 apakah setelah pemenang ditetapkan atau setelah tanda tangan kontrak ternyata penguangan setuju lebih rendah daripada apa yang ditetapkan ternyata selesai gagal atau selama pelaksanaan kontrak cukup membuat adendum ya pada intinya apa seharusnya ini idealnya dulu ya idealnya dulu ya PPK tidak bisa menandatangkan kontrak kalau belum ada kepastian anggaran nah jadi ini kan pagu anggaran setuju lebih-lebih rendah nah seharusnya PPK tidak dapat tekan kontrak kalau pagu belum diketok palu belum ada kejelasan anggaran gak boleh harusnya nah kemudian jadi cukup sampai penetapan pemenang saja nah si A pemenangnya misalkan apa diperoleh nilai 10 miliar ternyata diketok palu hanya 8 miliar itu kan belum itu kan belum kontrak maka tender bisa dibatalkan karena kan tender bersarat karena dan pendidikan tidak dapat menuntur ganti rugi seperti itu oke nah kalau apa sudah terletakkan kontrak bisa terjadi batal demi hukum tapi harus ditanyakan juga nih ke orang hukum bagaimana treatmentnya karena kan uangnya kurang seperti itu oke kemudian untuk harga satuan timpang bisa dijadikan dasar mengunggur peserta harga satuan timpang tidak ya tidak dapat mengunggur peserta kalau peserta tidak bisa memberikan rasional berarti memang timpang timpang itu kan dia harga satuan yang kemahalan kalau tidak wajar terlalu rendah kalau timpang kan kemahalan nah nanti PPK harus mewaspadai takutnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun dia mengeksekusi harga barang-barang yang harga satuan yang mahal tadi agar dia dapat keuntungan banyak setelah dapat keuntungan banyak dia tidak mengerjakan yang untungnya kecil kabur simpelnya saya ulang ya harga satuan timpang itu kan harga satuan yang kemahalan harga satuan bukan harga total penawaran misalkan komputer harga satuan di HPS kita 10 juta dia menawar 12 juta nah itu kan 110% lebih tinggi daripada HPS kita 110% kita kan 110 ya eh 11 juta dia 12 juta nah berarti itu harga satuan timpang kalau memang dia kalau memang dia ngambil keuntungan yang lebih besar tapi bukan timpang kalau memang harga komputer sedang naik sekarang ternyata memang harga di komputer sekarang memang 12 juta lebih nih dia bahkan masih lebih murah daripada harga pasaran sebetulnya tidak timpang nah tapi kalau harga satuan masih normal harga pasar masih normal 10 jutaan sebetulnya nah dia 12 juta nah dia apa memberikan penjelasan tidak memberikan penjelasan rasional dalam artian tidak rasional sebenarnya dia ngambil keuntungan dia ngambil keuntungan yang lebih besar itu berarti timpang itu timpang tidak timpang nanti dibuat klarifikasi bahwasannya harga satuan yang kemahalan ini yang timpang ini hanya berlaku untuk volume yang dipenawaran sehingga ketika ada adendum dalam pelaksanaan kontrak itu harus dinego lagi karena dia mengambil penawaran yang besar kemudian untuk sebagai caratan bagi PPK dalam pengawasan dalam pelaksanaan kontrak karena kan untuk komputer dia ngambil keuntungan margin yang besar misalnya komputer kan pokoknya KPS kan dia 10 juta per item dia nawat 12 juta berkontrak kan 12 juta berarti kan ada 2 juta tambahan tuh keuntungannya nah kalau seunit cuma 2 juta tapi kan kalau 1000 unit kan jadi 2 miliar nah dia bisa ingin dulu komputer eksekusi dulu komputer setelah dapat 2 miliar dia kabur itu sebagai perhatian bagaimana mengelola kontrak nanti PPK bagaimana besarnya menentukan nilai keuntungan per ek kita tidak perlu menentukan Pak Iqbal kita tidak perlu menentukan nilai keuntungan dan per hal kita diserahkan ke bisnisnya dalam artian kayak jualan mobil jual mobil itu kan jual mobil premium dengan LCGC itu beda level keuntungannya ada yang jual satu mobil itu untungnya bisa ratusan juta ada yang satu mobil itu untungnya hanya beberapa puluh juta misalkan itu berbeda-beda level keuntungannya jadi kita tidak perlu tahu dan tidak perlu menentukan berapa level keuntungannya itu diserahkan ke proses bisnisnya jadi kalau jadi kalau kita menurpe harga komputer dari toko komputer dapat harga sepuluh juta dan kita akan mengkompetisikan toko komputer tersebut berarti sudah sepuluh juta itu HPS kita tidak perlu tahu berapa sih sepuluh juta itu keuntungan tidak perlu kita menentukan ataupun tahu keuntungan kalau begini kita survei ke pabrik ESR kita survei ke pabrik HP harga komputer itu ternyata dari sananya adalah 5 juta misalkan gitu 5 juta kita tidak akan mengkompetisikan pabrikan HPS itu tidak kita akan mengkompetisikan toko-toko itu toko-toko retail yang kecil-kecil itu baru kita cari tahu kalau sampai ke toko berapa sih keuntungannya kira-kira di toko itu bisa keuntung 100% berarti 5 juta 100% 10 juta berarti keuntungan 100% jangan masalah keuntungan tambahkan keuntungan 100% berarti 10 juta karena kita bukan mengkompetisikan pabrikan kita mengkompetisikan toko-toko usah-mengar kecil berarti harga HPS-nya harga pabrikan 10 juta harga pabrikan 5 juta keuntungan 100% 5 juta HPS berarti harga satunya 10 juta gitu nah dapat kita menentukan 100% dapat dari mana ya dari dari pabrikan dari data industri kita tanya ke industri kita tanya ke asosiasinya yang memang harga itu kita ada impoisnya buktinya dilihat nih dari pabrikan jual 5 juta di bawah dijual 10 juta 100% jadi kita makanya ada istilah yang suka istilah keuntungannya terlalu besar ya ini keuntungan gimana sebetulnya dalam realannya kita tidak perlu tahu keuntungan kita bisnis itu silahkan yang menentukan gitu filosofinya nih ya maksimal dan teman-teman semuanya jadi POKJA PPK tidak perlu tahu berapa keuntungan tidak kita yang perlu tahu dalam HPS harga pasarnya berapa harga pasarnya berapa kita perlu tahu keuntungan overhead itu kalau tadi kalau level survei harga dengan level penyedia yang akan kita kompetisi kan berbeda itu itu kuncinya Pak Iqbal dan teman-teman semuanya jadi mudah-mudahan ini perkara seperti ini sudah bisa di jawab dengan lugas dan bisa menjelaskan juga teman-teman yang lain oke gitu Pak Iqbal dan teman-teman semuanya saya ulangi kita tidak perlu tahu berapa keuntungan breakdown dari komponen dari survei harga yang kita lakukan kita mau beli komputer kita survei ke toko-toko komputer kemudian kita bikin HPS dari harga survei tersebut kemudian kita melakukan pengadaan langsung kepada toko-toko komputer berarti levelnya sama ya sudah selesai di HPS tidak perlu di breakdown survei 10 juta kita tanya berapa untungnya berapa overheadnya berapa tidak perlu selesai ataupun catering kita di screen link kita ada beberapa catering ini satu boxnya 50 ribu ini 40 ribu ini kita rata-ratakan dapatnya 45 ribu ya sudah kalau kita kompetisinya pada catering tersebut ya sudah itu HPS tidak perlu ini sebetulnya 50 ribu itu berapa keuntungannya apa gitu ya Iqbal izin Pak Hildi ya silahkan ini Pak Hildi ini kan presentase menyemunculkan presentase nilai keuntungan dalam HPS kan itu juga potensi bisa jadi potensi markup bagi pada saat kita penyusunan HPS misalnya harga kita dapat 10 ribu nih 10 ribu di toko komputer tadi nih nah terus apakah memang tidak ada batasan presentasi nilai keuntungan yang boleh munculkan supaya kita tidak terkesan marat ini kan kalau misalnya kita mau survei juga keuntungannya oh biasanya keuntungannya misalnya 100% kita taruh juga 100% apakah tidak potensi kita dianggap marat atau tidak ada batasannya begitu supaya kita tidak terkesan marat atau bagaimana pertama pola pikirnya gini pola pikirnya adalah kita tidak perlu tahu berapa keuntungan penyedia pola pikirnya itu bisa diterima kan nih pola pikirnya buat apa kita tahu keuntungan penyedia tidak perlu yang kita perlu tahu itu adalah berapa harga pasar berapa harga perkiraannya bukan keuntungannya gimana itu bisa bisa ditakut dulu tapi kan penambahan nilai keuntungan itu muncul kan menjadi faktor penghitung juga nanti di harga total HPS tidak 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 ada kewajiban jadi kalau hasil survei itu tolong bisa diluruskan kalau hasil survei komputer ke toko-toko komputer 10 juta rata-rata 10 juta ataupun sumui 10 juta ya kita tuliskan 10 juta udah PPN 11% jadi 11.100.000 udah selesai tidak ada keuntungan nah kita memunculkan keuntungan apabila tadi tolong catat kita melakukan survei pada level di atas pada level di atasnya misalkan ke pabrikan yang mana pengadaannya akan dilakukan ke level di bawahnya misalkan ke toko-toko ataupun ke distributor jadi kita akan mengkompetisikan di level toko tapi kita punya harga di pabrikan surveinya misalkan ini misalkan alat kesehatan alat kesehatan biasanya gelap harganya kita survei ke pabrikannya ke pabrikan alat kesehatan berapa sih ini alat kesehatan ini dapatlah harga pabrikan nah harga toko biasanya gelap atau harga distributor gelap oke kita lihat kita pelajari ini level dari pabrikan ke distributor secara proses bisnis berapa presentasenya keuntungannya barulah kita tuangkan harga pabrikan misalkan 100 juta keuntungan sampai ke level distributor 20% berarti harga di level distributor 120 juta PPN 11% silahkan 100 berapa gitu siapa Michael siapa yang bertanya jadi kalau harganya itu hasil survei harga itu sudah sama levelnya pada level penyedia yang akan kita pakai dalam pemilihan kita berarti tidak perlu dimunculkan keuntungan itu itu yang menjadi kesalahan oke saya ditangkap semuanya nah tapi kalau berbeda levelnya nah baru kita tambahkan keuntungan operasi atau macam-macamnya termasuk kalau dari pabrikan kan ada empas kirim segala macam tuangkan semua atau pada produk yang tadi misalkan contohnya seperti jasa lainnya misalkan ini pada cleaning service nah itu bisa ada manajemen fee bukan keuntungan tapi manajemen fee nah karena tadi kan kalau jasa lainnya cleaning service kan ada alat sapu lapel pembersih apa bahan sabun apa deterjen pemutih segala macam penyemprot segala macam terus ada operator operator supervisor buruh beberapa orang ada manajemen fee nah itu bisa nah manajemen fee dapat dari mana dapat dari kita tanya ke asosiasinya ke beberapa pelaku usaha cleaning service ini keuntungan yang manajemen fee yang wajar berapa sih gitu teman-teman semuanya gimana nih ini ini hal yang klasik sebetulnya jadi tidak ada tidak ada batasan maksimal keuntungan sebetulnya terutama untuk non-konstruksi di PLM kalau nggak salah bunyi sih ada ya untuk jasa konstruksi ya untuk jasa konstruksi berapa saya 15% atau gimana ya berapa ya silahkan lihat di PLM kalau nggak salah 15% tapi itu untuk konstruksi ya 10-15% saya lupa kalau melihat jadi tidak ada batasan tidak ada batasan nilai berapa keuntungan dan sebetulnya tadi untuk level survei harga dan level pelaku usaha sama kita tidak perlu memunculkan keuntungan oke gimana bisa ditiru semua ya bisa sepaham benar-benar ya dan apa tadi kalau terkait markup segala macam tadi kembali ke tiga hal tadi tolong etika jangan dilanggar prinsip dilaksanakan dan semua pengadaan ditujukan ya ketujuan pengadaan itu apa value for the money tempat kualitas tempat kuantitas tempat harga waktu dan penyedia kemudian prinsipnya efektif efisien kita jaga selain untuk keluar adil tas paran akuntabel kemudian etikanya terutama etika yang terakhir itu tidak menerima hadiah rabat liburan umroh mainan mobil motor sebagainya jadi umumnya selama ini dalam pengadaan barang kami selalu pakai yang kebiasaan aja yang 15% jangan membiasakan yang salah tapi biasakanlah yang benar itu salah itu salah itu berbahaya tapi itu untuk yang satu tingkat di bawahnya silahkan tapi kalau kita bisa survei yang sesuai harus makanya saya bilang tadi di awal KPS itu kan kuncinya tadi pasar yang tepat pasar yang tepat dan penyedia pada pasar tersebut itu tadi substansi di awal nanti tolong dilihat di rekaman jadi yang paling penting itu data datanya dari pelaku usaha yang mana pelaku usaha itu pada pasarnya itu yang paling penting betulnya tinggal kita butuh keahlian untuk bisa tahu dimana pasarnya dan bisa tahu menghitungnya kalau tadi kalau menghitung lebih rumit ya kalau beda level beda level pasarnya seperti itu gitu Pak ya jadi kalau untuk yang sederhana dan kita bisa menemukan pasarnya dengan level yang sama untuk penyedia yang akan kita adakan ya sudah selesai kita itu bahkan kalau barang yang sederhana seperti komputer segala macam yang sudah jelas pasarnya kita harus memunculkan keuntungan malah jadi ribet sendiri malah jadi masalah sendiri ya oke jadi ya apa kalau ada kebiasaan yang kurang baik ya kita ubah perbaiki dan kita biasakanlah hal-hal yang baik karena semua itu ya kembali ke habit menjadi ya sebetulnya kan ada istilah ada jargon kebiasaanmu adalah nasib ya karena kan kebiasaan menjadi karakter karakter kita yang menentukan nasib itu jargon lanjut jadi bagaimana menentukan nilai keuntungan overhead ya itu terserah industri ya terserah industri bukan tugas pokja untuk menentukan keuntungan dan overhead itu industri kita tinggal kalau memang memerlukan keuntungan karena beda level beda level survei dengan level penyedia yang akan kita kompetisikan ya kita tanyakan ke mereka kita harus survei juga berapa keuntungannya berapa overheadnya berapa ongkos kirimnya berapa penyimpanannya itu kita harus dapat sehingga dapat harga akhirnya yang real sesuai dengan pasar oke pada proses PPK melakukan HPS kepada PP nah ini dalam peraturan memang tidak perlu HPS untuk e-purchasing namun kan seperti sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya e-purchasing kita itu katalog kita sekarang kan sudah tidak ada kurasi jadi kita perlu harga perkiraan perlu referensi harga lah ya perlu referensi harga gitu kan agar ada ancar-ancar harga yang terbaiknya berapa harga sesuai pasannya berapa begitu ya nah itu ini bersaran persen keuntungan harus dicantumkan tidak ada tidak ada sesuaikan dengan pasar keuntungan itu silahkan menyesuaikan dan kita tidak perlu mencantumkan keuntungan tidak perlu seperti tadi kan yang apa yang saya share screen disini disini tidak ada keuntungan tidak ada keuntungan contoh di level 2 tidak ada keuntungan tidak ada tidak ada keuntungan cuman cukup pajak saja kalau tidak termasuk pajak ini kan disini termasuk pajak berarti semuanya sudah termasuk pajak termasuk pajak gitu ya jadi untuk barang-barang yang kita survei pada pasarnya yang mana kita akan mengkompetisikan pelaku pada level pasar tersebut ataupun tidak dikompetisikan dengan pengadaan langsung pun tidak perlu tahu keuntungan mau dengan pengadaan langsung supaya ketua komputer ya itu modus-modus yang paling rendahan ya mohon maaf ya ini saya yakin bukan saya menuduh melakukan seperti itu cuman modus-modus zaman dulu kalau saya lihat yang rendahan itu apa survei ke toko komputer gitu kan ya harga dasarnya hasilnya 10 juta dinaikin menjadi 12,5 juta plus lagi keuntungannya padahal di 10 juta itu sudah ada untung dinaikin lagi jadi 12 juta 12 juta itu ditambah lagi keuntungannya lagi 10% misalkannya jadi 12 tambah 1,2 berarti 13 13,2 berarti kan padahal 10 juta itu sudah ada keuntungannya tambahkan lagi margin keuntungan itu kemudian dilakukanlah pengadaan langsung itu modus yang terendah itu sudah ada pelanggaran etika itu kan sebetulnya toko sudah dapat untung nanti dibayar ke toko nya hanya 10 juta selesai 3 jutaannya ya tadi pelanggaran etika seperti itu oke oke apa lagi PPK PP 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 diharuskan survei harga pasar dari HPS yang diberikan PP ya intinya POKJA dan PP itu melakukan review terhadap persiapan dari pengadaan jadi ibaratnya kayak kita mau travel mau berpergian nah ini si POKJA si PP itu selaku panitia perjalanan gitu ya panitia dalam perjalanan memeriksa terakhir nih kelengkapan persiapan nih periksa speknya kembali di review kembali sudah sesuai dengan kebutuhan periksa harga perkiraan sendirinya sudah mendekati harga pasar periksa draft kontraknya sudah tergambarkan belum resiko-resikonya sudah terantisipasi belum resiko-resikonya periksa administrasi lainnya pagunya berapa jangan sampai melebih HPS jangan sampai HPS melebih pagu kemudian surat tugasnya sudah ada belum sirupnya sudah belum nah itu apa diperiksa ya pemeriksaannya tadi ya kalau mau tahu harganya tetap PP atau POKJA ya harus survei juga harus tahu juga nah ini ahli pengadaan ya ya kerjaannya begini ahli pengadaan cari spek yang sesuai gimana cari harga yang tepat gimana seperti itu mengapa 10 juta tidak diperlukan HPS itu barang umum jadi apa yang umum-umum begitu ya harusnya apa gimana ya standar harganya juga sudah ini lah sudah-sudah sudah umum tadinya dan sebetulnya ya kalau secara best practice barang-barang yang ya tidak disebutkan nilai ya tapi sebetulnya yang rutin lah rutin itu leverage ya ditarik ke katalog gitu Pak Surahmat ya Pak Rohe ya jadi itu ditarik ke katalog sebetulnya barang-barang yang rutin leverage itu ditarik katalog sehingga sebetulnya kalau katalog yang bagus ya itu tidak perlu lagi HPS ya karena sudah bagus harga dikatalog harusnya begitu konsep awalnya ya nah yang melalui kita dia 10 juta ya karena nilainya kecil nilainya kecil kemudian kalau yang kalau yang apa yang nilainya kecil kalaupun terjadi kemahalan harga ya sebetulnya itu apa logika sederhana seperti gini Pak Surahmat seperti rokok lah seperti beli rokok gitu ya beli rokok kadang kan terjadi deviasi tinggi kan antara rokok di warung di warung kecil ya dengan di warung yang agak besar di grosir dan beli rokok di hotel tapi tidak terlalu jadi masalah sebetulnya kan ketika ada deviasi kopi atau rokok kopi sama rokok karena itu sudah barang umum kadang kita beli kopi di hotel pun menjadi agak mahal kita kan memang sudah kondisinya begitu karena kita kondisi di tempat itu sehingga menjadi agak mahal jadi perbedaan-perbedaan ada harga sedikit itu tidak menjadi masalah seperti itu begitu secara konsep tuanya ya aduh ini banyak pengetahuan karena ini karena sedang-sedangkan lebih sudah dulu ya sedikit kita habiskan dulu chat jangan bertanya jika dalam apa yang disebutkan rincian kategorik atau menjubungkan angka tidak dimunculkan angka harganya dan tetapi tidak ditampilkan apa yang saya tadi dibilang rahasia ini harus detail dalam apa yang disebutkan rincian kategorik atau menjubungkan apa contoh pengadaan tenaga kerja konsentor dari gaji pokok tapi tidak dimunculkan angka harganya dan total HPS-nya tetap dirahasiakan total HPS-nya tetap ditampilkan apa yang bisa dibilang rahasia mungkin saya harus lihat detailnya harus lihat dulu realnya intinya HPS-nya dimunculkan breakdown-nya apa saja contoh tenaga kerja konsentor bisa bisa disemunyikan bisa bisa juga dengan rahasia cuman tadi itu kalau di aturan kita kalau di DPA sudah rinci ya tadi mau tidak mau rincian DPA tadi harus di harus dipublish juga rincian HPS-nya yang sudah belum beli juga karena takutnya ada menawar yang lebih dari DPA itu apakah apakah ada stilisasi untuk HPS pada kegiatan penggeras di kabupaten kami banyak sekali soalnya terkait dengan penanggapan datum saya lihatlah rajin jika terus-terusan langsung untuk setiap tahun kalau sepengetahuan saya IO agak sulit untuk desainalisasi makanya IO sudah masuk ke dalam katalog tapi harus hati-hati karena secara umum IO itu agak sulit untuk desainalisasi kemudian pertanyaannya apakah lajir jika terus-terusan berlangsung setiap tahun ya tergantung kebutuhan kalau pertanyaannya lajir tidak ini kebutuhannya ada tidak kalau memang setiap tahun dibutuhkan kegiatan tersebut dan sama ya lajir-lajir saja kan pengadaan kebutuhan ini harus detail itu bagaimana intinya kalau pertanyaannya apakah lajir ada kegiatan diopertahun ya kalau memang dibutuhkan ya lajir-lajir saja kebenaran dibutuhannya bagaimana kemudian standarisasi IO sebetulnya IO itu termasuk yang termasuk yang sulit disstandarkan ya sebetulnya ya sepakat ya jangan membenarkan yang kebiasaan yang salah jangan membenarkan kebiasaan yang salah tapi ya biasakanlah yang benar dan tadi walaupun kita nah ini kita harus jaga etika juga ya etika bukan hanya pengadaan ya dalam kehidupan sehari-hari juga ada etikanya karena kita sudah yakin benar aturannya nih aturannya perpresnya nah itu juga kalau kita tidak tidak bisa tidak bisa memunculkan etika yang baik ya tujuan kita menyampaikan kebenaran juga seringkali tidak berhasil ya itu makanya perlu juga kita berretorika ya berretorika itu ya belajar etika untuk menyampaikan pendapat yang mencapai kebenaran karena kalau walaupun kita sudah benar ya tapi kalau tadi ya sama dengan pengadaan kalau etika tidak kita jaga caranya kurang tepat caranya mungkin kasar atau keras atau ya jadi sudah sesuai etika kadang etika itu juga kembali ke kadang etika juga bisa berbeda-beda kan etika pengadaan dengan etika daerah juga bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan dengan etika juga kan itu ya makanya apalagi di pengadaan tadi kan sudah ada etikanya kalau terlanggar ya tujuan tidak akan mencapai begitu sekalian ya Alhamdulillah materinya di seri telegram aja ya atau enggak ke Pak Surahmat Pak Surahmat sudah kaya raya itu kaya raya Alhamdulillah banyak bahannya banyak apa pahalanya Alhamdulillah Pak Rahe ini ya baik untuk malam ini cukup ya seringnya cukup seringnya dan mudahan ya ada ya apa ada hal-hal yang bisa dijadikan pegangan tambahan ya dalam pembuatan harga perkiraan ya mudah-mudahan tadi beberapa poin kan masalah keuntungan ya tolong jadi ya keuntungan itu tidak perlu kita tahu tidak perlu kita cari ya kalau memang standarnya levelnya sama udah selesai terus dari sudut pandang tadi masalah publish HPS ya diumumkan HPS ya masalah bahwasannya HPS-nya sebenarnya tidak perlu diumumkan sebetulnya tapi ini sekarang diumumkan apa konsekuensinya nanti ada harga terendahnya bagaimana segala macam jadi dibedakan antara penawaran yang memang real dan penawaran yang cari untung seperti itu oke demikian yang bisa kita diskusikan terima kasih banyak nih atas kehadirannya mudah-mudahan bisa bisa kita aplikasikan lah mudah-mudahan ya minimalnya dengan kita sama-sama belajar mudah-mudahan dapat berkahnya ya kurang lebihnya saya mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf untuk yang nanti teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di Youtube kemudian untuk diskusi bisa di Telegram atau di WA di grup silahkan jangan sehat-sehat semuanya bahagia selalu dan salam pengadaan dari Jakarta ya saya kasih tahil diri ya sama-sama terima kasih